Intro Hai semuanya, balik lagi di warga anime Di manga Kimetsu no Zaybat Cetar 21 Tanjiro sudah resmi dinobatkan oleh kibut Susimuzan menjadi seangkok raja iblis Yang mampu bertahan di bawah sinar matahari dan juga menguasai teknik pernafasan matahari Dan terlebih lagi, sudah membangkitkan marknya Dan terlebih lagi, sudah menguasai dunia tubuh sepandang Menghirankan bukan? Impian kibut Susimuzan yang selama berabad-abad dia menjadi bos iblis Sekarang ini sudah diraih oleh Tanjiro dalam sekejap Di manga chapter 202, terlihat Tanjiro tidak terkendali Seperti awal mulai, Nezuko berubah menjadi iblis dahulu Meskipun Tanjiro selamat dari kematiannya dan menjadi overpower Tetapi Nezuko dan teman-temannya tidak ingin Tanjiro menjadi seangkok iblis Dan mereka semua berusaha menyadarkan Tanjiro Dengan kekuatan yang luar biasa, Tanjiro bisa mengalahkan dua sahabatnya sekaligus Yiritsu dan Inosuke Demikian pula dengan salah satu hasira yaitu adalah Giyu Tomioka Tapi memang wajar sih mereka gampang dialahkan Soalnya mereka sudah kelelahan di pertarungan mati-matian melawan kibut Susimuzan sebelumnya Dan akhirnya, tidak ada satupun yang bisa menghadang Tanjiro kecuali sang adik Yaitu Nezuko Yang pada chapter 202 segera memeluk erat-erat tubuh Tanjiro Nezuko mencoba mengetuk kesadaran Tanjiro Mengingatkan kembali bahwa sang akak tak boleh kalah dari darah Muzan yang merasuki pikirannya Tanjiro tak boleh menjadi iblis Setelah sekian lama pengorbanannya untuk membuat Nezuko kembali menjadi manusia Permintaan Nezuko hanya sederhana Mari pulang Dan ucapan ini bertepat mengenai hati Tanjiro Dari luar, tubuh Tanjiro tampak tak kuasa melawan efek darah Muzan Ia mengamuk Bahkan kemudian melukai Nezuko hingga tangan sang adik berdarah Namun Nyatanya setelah itu Tanjiro yang dalam pelukan Nezuko tak kunjung membunuhnya Hal ini membuat Kiyu Tomioka sadar bahwa masih ada harapan Di sisi lain, Kanao Suyuri sedang mendekati Tanjiro Karena Kanao mempunyai obat untuk mengubah iblis kembali menjadi manusia yang diberikan Oleh Sinopo Kocou Obat itu sendiri sih dibuat oleh Tamayo, dokter penuh talenta yang harus menjalani hidupnya sebagai seorang iblis Melihat kondisi Tanjiro, Kanao kemudian memutuskan untuk menyuntikkan obat itu ke tubuhnya Dan berhasil Namun Ini harus ditebus dengan harga yang mahal Kanao terjatuh berlumuran darah oleh serangan Tanjiro Yang mengenai organ vitalnya Dan seketika gue gak nerima dengan kematian si Kanao ini Kanao harus mati di tangan seorang yang dia cintai Sama seperti di kejadian saat Rinohara terbunuh di tangan orang yang ia sayangi yaitu Hatake Kekasih Tapi sebenarnya si Kanao ini masih belum dikonfirmasi benar-benar mati Untuk memastikannya kita nantikan chapter selanjutnya Dan ucapan terakhir Kanao benar-benar mengganggu Tanjiro Kanao mengatakan Kamu tidak bisa seperti ini Tanjiro Cuma telah bangun Bagaimana bisa kau membuat Nezuko-chan menangis Dan apakah kamu gak kangen aku Dan kau enggak aku ini apa sih Tanjiro Sadar woy Sadar woy Ucapan Kanao ini adalah rangkuman semua perjalanan hidup Tanjiro Sejak keluarganya dibantai oleh Muzan Dan sejak Nezuko berubah menjadi iblis Tanjiro berbatualang kesana kemari hanya untuk membuat Nezuko menjadi manusia Dan berjanji Ikatan antara Nezuko dan aku tidak akan dapat dibisahkan oleh siapapun Ucapan itu membuat perlawanan Tanjiro terhadap Muzan semakin menguat Sungguh ironis memang Ketika Nezuko sudah kembali menjadi manusia Malahan si Tanjiro gantian menjadi iblis Dan pada akhirnya Manga Kimetsu no Zeba chapter 203 Rilis juga Dan bagaimana keadaan Tanjiro dan lainnya Nah Seketika obat yang disuntikan oleh Kanao telah bekerja Dan terlihat di alam bawah sadar Tanjiro Tanjiro sedang berusaha melawan perintah kibut suci Muzan Dan tak hanya itu saja Muzan juga berusaha membujuk Tanjiro agar menjadi raja iblis Dengan kekuatan dan umur tak terbatas Namun Tanjiro menolak itu semua Tanjiro lebih memilih menjadi manusia normal dan mati sebagai manusia Dan dengan pertolongan teman-temannya dan juga arwah keluarganya Tanjiro dapat melawan Muzan dan akhirnya Tanjiro tersadar kembali Hikmah dari transformasi singkat Tanjiro menjadi iblis Justru membantunya Ia memeroleh lagi mata dan lengannya Di sisi lain Terlihat Kanao yang sebelumnya terkapar akibat serangan Tanjiro Kini Kanao ditampilkan masih hidup dan tersenyum setelah melihat Tanjiro tersadar Di manga chapter 202 sebelumnya Kanao sudah menyampaikan kalau ia masih punya satu mata Yang menandakan mata kanannya memang sudah rusak Sekarang ini kedua matanya tampak sudah rusak juga Kanao jadi berpotensi tidak bisa aktif sebagai pembahas mie iblis lagi Dan terlihat Giyu, Nezuko dan teman-temannya akhirnya merasa lega setelah kembalinya Tanjiro Dan Kimetsu no Zeiba chapter 203 ditutup dengan Yuishiro menangis dan mengatakan ini sudah berakhir Apakah Kimetsu no Zeiba sudah tamat? Seharusnya sih begitu Tapi biasanya kalau sebuah manga akan berakhir Di bagian bawah halaman akan ada pengumuman Sejak babet kemarin Belum terlihat ada pengumuman di halaman Kimetsu no Zeiba Mungkinkah ceritanya akan berlanjut? Kita tunggu saja di chapter selanjutnya Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapatan lain Silahkan tulis saja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Tentunya ada warga anime See you next time warga anime